Saya juga dikasih kebebasan sama Pak Daniel, udah bebas, lo mau ngapain, lo mau syuting, mau enggak bebas, terlalu. Pernah mas? Pernah, pernah, pernah. Kalau di novel kan banyak detail ya, kayak misalkan kalau ngomongin orang tuh detail banget, rambutnya yang seperti apa, kayak gimana-gimana, terlalu detail kan. Kan kalau di film, nggak bisa kayaknya terlalu ini kalau nampilin semuanya gitu sih. Karena maksudnya kayak banyak hal-hal di novel yang tidak harus ada di film gitu. Jadi pada dasarnya kita kebanyakan syuting di Semarang, ada di luar Semarang dikit, Ambarawa, sama di Bangka Belitung. Terus kalau untuk kotanya memang dari novelnya harusnya lo lebih paham, nggak pernah dibilang itu di kota mana kan. Jadi itu sebuah kota Indonesia tapi sengaja nggak mau dibilang satu kota spesifik gitu. Memang di film ini pun kita banyak pakai green screen gitu, jadi ada beberapa gedung dan lain-lain, dan landscape-nya itu memang diganti. Seberapa pasrah kan? Yaudah gue jawab dulu pasrah, sepasrah-pasrahnya. Gue juga pasrah, sepasrah-pasrahnya. Ngikut gue juga sepasrah-sepasrah-pasrahnya. Kalau saya sih Alhamdulillah ya, saya juga pasrah. Jadi kenapa kita pasrah? Karena ini kan kalau novelnya kan emang udah dibilang bahwa ini laku banget gitu ya. Tapi sebagai aktor ya, maksudnya mau filmnya adaptasi novel atau original screenplay kan sama aja. Maksudnya kalau kita sebagai aktor pasti harus memberikan yang terbaik. Jadi ya kita sih makanya cuma bisa pasrah aja. Memberikan yang terbaik setelah itu ya sudah. Iya. Ilham sebagai pelukis. Ya mungkin bebas banget sih karena dikasih kebebasan juga sama Mas Adil Rifqi, jadi seru sih. Sebenarnya karena gue belum baca novelnya, gue gak tau dengan temen-temen gue yang lain, tapi kayak kalau gue belum baca novelnya jadi gue gak tau bakal menggambarkan seperti apa gitu loh si Rehan tersebut ini. Jadi gue otomatis harus percaya sama saudara yang udah tau gambaran besar filmnya secara utus seperti apa. Jadi kalau misalnya nanya eksplorasinya lebih ke gue tetap di inline karakter yang tetap gue tambahkan detail-detail aja sih. Walaupun gue gak tau itu bakal sesuai novel apa enggak. Dikasih kebebasan lah maksudnya kayak yang penting gue tau garis-garis besarnya karakter gue seperti apa gitu. Tapi dibebaskan karena kalau dibaca novel sama aslinya gue jauh banget gitu. Maksudnya dengan Nathan yang di novel sama Nathan yang di film jauh. Mungkin dari apa yang setelah gue tonton setelah gue hidup beberapa tahun gue nonton film. Jadi mungkin itu yang gue kumpulin kecil-kecil terus gue taro agar jadi hidup satu karakter. Jadi gak bisa kayak nyebutin satu karakter utuh tapi kayak list dari kecil-kecil yang digabungkan menjadi satu karakter lagi yang baru gitu. Karena artis itu still not copy bro. Kebetulan kan si Bion sama gue itu perannya sama cuman beda umur aja. Jadi dia versi mudanya gue versi dewasanya. Jadi kalau gue justru referensi ditambah di luar novel sama skenario itu juga dia juga. Karena ya emang mereka syuting adegan-adegan karakter Ray muda dulu baru karakter Ray dewasa gitu. Jadi beberapa apa sih kayak gerakan tubuh dia atau kayak ciri khas gerakan dia lah itu beberapa gue harus ikutin cara dia jalan. Atau misalnya cara dia gerakin tangannya dan lain-lain itu ada beberapa gue emang harus observasi dia gitu. Keresahannya salah satunya adalah sekali lagi ini kan tentang karakter Ray yang berbagai macam usia gitu. Ada umur belasan tahun sampai 20-an sampai 30-an, 40-an, 50-an sampai 60-an gitu. Jadi salah satu keresahannya untuk tingkatan ketuan itu dari segi suaranya, dari segi gerak badannya dan lain-lain. Selain itu secara keseluruhan ya juga persamaan kita berdua tuh maksudnya kayak nyambung gak sih karakternya gitu. Tapi bener kata dia keresahannya adalah film ini kan menceritakan hidupnya seorang manusia ini si Ray dan dari masa dia masih kecil sampai dia mau meninggal. Jadi salah satu keresahannya gue dan dia juga adalah menciptakan layering kedewasaan yang di setiap scene itu berbeda-beda. Bahwa kita tumbuh sebagai manusia dengan tingkat kedewasaan yang berbeda dan itu menurut gue itu tetep resah sih gimana cara menampilkan intensitas emosinya yang pas gitu loh. Jadi waktu syuting ada satu momen Pak Daniel bilang, Coba Ki, kan ceritanya gue ngamen. Ya udah, ngamen, ngamen. Ngamen, sebelumnya ngamen. Terus dibilang gak mungkin dong kita ngamen bawain lagu orang kan. Ya ataupun ada pasti bakalan kayak lagu apa yang tahun segitu gitu. Akhirnya buat lagu dada akan dilokasi. Setiap orang tuh pengen gak sih misalkan kalo kayak gue nih ya gue tuh kepengen gitu. Gue bisa kalo gue bisa puter waktu dan gue bisa coba ngeliat potongan-potongan di hidup gue lagi tuh. Itu kan menjadikan lo manusia menjadi sekarang kan. Apa yang menjadikan lo sekarang kan itu kejadian-kejadian yang masa lalu kan kayak gitu. Pak. Jadi kan kayak gitu tuh, itu tuh kayak fantasi atau imajinasi lo yang diwujudkan gitu dalam film ini. Nah di film ini, Ray gitu. Dia segala perjalanan hidupnya dari mulai dia kecil, perjalanannya sampai dia remaja dan dia dewasa. Terus dia bisa menjadi orang yang seperti Ray di umur yang udah mau meninggal gitu. Itu kan pasti perjalanan yang sangat panjang dan kompleks gitu. Kita tuh diajak lihat orang tuh perjalanannya bisa lo ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Yang membentuk dia menjadi manusia yang seperti ini gitu. Coachnya adalah jangan mencurigai desain hidup yang telah dibuat oleh Tuhan. Hai, kami kes Rembulan Tenggelam Di Wajahmu. Jangan lupa nonton film Rembulan Tenggelam Di Wajahmu tanggal 12 Desember 2019 di Bioskop pastinya.